Intro 4 hektare lahan pertanian di Kabupaten Majalengka terancam gagal tanam akibat longsor disertai hujan deras. Selain persawahan, longsor juga menimbun saluran irigasi yang merupakan sumber mata air warga sekitar. Hujan deras disertai angin kencang pada Jumat kemarin menyebabkan longsor di desa Sadawangi, Kecamatan Lemah Sugih, Kabupaten Majalengka. Ya, suaranya gemuruh gitu, udah gemuruh, hancur aja ke sini, tanah yang serat gitu. Ini bakal tidak bisa tanah lagi? Ya, gak bisa. Soalnya ini tanah kan hampir 10 meteran dari sawah saya. Hasil mitigasi badan penanggulangan bencana daerah Majalengka, penyebab terjadinya longsor adalah gangguan kestabilan lereng akibat jenuhnya masa tanah oleh kandungan air dari curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga, masa pada tanah lereng mengalami peningkatan. Kita melihat ini kan sebenarnya, kalau orang sudah bilang pasir ya, atau bukit. Seogiai tanami tanaman keras, bukan tanaman persawahan. Kalaupun mau tanami dengan tanaman pertanian, seogiai tanaman palawija yang tidak menggunakan banyak air. Jadi kalau seperti sawah, karena banyak air, itu nanti akan terbawa tanahnya karena ada airnya, terdorong ke bawah. Itu yang menjadi penyebab terjadinya erosi. Akibat adanya longsoran tanah yang menimbun dua saluran irigasi yang dapat mengairi 250 hektare lahan persawahan, lokasi lain pun terancam kekurangan air. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Terima kasih telah menonton!